Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya yang kami hormati Saya tinggal di lingkungan banyak non-muslim Tapi sampai saat ini saya gak pernah mempersalahkan akidah Keadaan di lingkungan kami aman-aman aja Bahkan kalau ada acara dari non-muslim itu Buya kayak seandainya bikin rumah, sunatan anak Selalu mengundang kita-kita yang muslim Buya Padahal sunatan anak itu tujuannya itu bukan dia masuk islam Cuman menghilangkan, mencegah penyakit aja Buya Terus apakah yang saya tanyakan itu Kalau doa dari non-muslim, dari muslim kita itu dihijabah Buya Yang kedua, kalau dapet undangan kan mesti belakangnya kan dapet makanan-makanan Saya itu kayaknya kurang sirek kalau dapet makanan dari beda agama gitu Takut gak bisa menjaga barang najisnya Saya selalu kasihin ke tetangga Terus apakah saya itu termasuk orang yang sombong Buya Terus makanan yang dipelagi itu tetangga aja Kadang namanya sayanya kan ragu makannya Apakah saya itu berdosa gitu Buya Nasi makanan yang dari non-muslim ke tetangga itu Baik, bismillah Setian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya meninggal, kita datang dan mengucapkan bela sungkawah Ada bangun rumah, selesai syukuran, kita ikut senang boleh Karena itu tidak ada urusan dengan agama Ada yang khitanan, Anda datang mengucapkan selamat, memberi hadiah pun boleh Karena tidak ada urusan agama Disepakat ibar ulama Tapi kalau urusan agama yang menyangkut urusan ketuhanan Natal dan sebagainya, gak perlu Anda datang diundang oleh mereka Dan doa mereka, kita tidak pernah menyakini Doa yang diterima, kecuali doanya orang beriman Karena mereka tidak iman Kalau ada Allah, ngapain dia minta kepada Allah Dia tidak percaya kok Anda tidak bisa memaksakan Kok tidak diterima, bagaimana doanya Berarti diskriminasi Bukan diskriminasi, dia sendiri tidak mau dengan Tuhan Allah Ngapain kamu memaksain Yang tidak diterima doanya oleh Allah Dia tidak percaya dengan Tuhan Allah Ada pun masalah makanan Makanan mereka Makanan kita boleh dimakan mereka Makanan mereka boleh kita makan Yang jelas-jelas misalnya ada keropok, nasi Atau yang lainnya Kalau sesembelehan, asalkan sembelihannya adalah Benar dengan cara sembelian dipenggal di lehernya Memang di dalam masalah ahli kitab di Indonesia ini Apakah dia ahli kitab yang boleh dimakan Jumhur ulama matab, imam Abu Hanifat Imam Syafi'i, imam Ahmad Mengatakan orang di Indonesia Bukan ahli kitab Yang boleh dimakan Tapi imam Malik mengatakan boleh Jangan terlalu susah-susah Yang penting Anda melihat cara yang membelihnya benar di lehernya Boleh Anda ikut serta makan dengan mereka Dengan kelembutan akhlak Anda Dengan kelembutan akhlak Anda Dia akan terpesona Kemudian makanan yang Anda terima Boleh Anda makan Yang unik adalah Di saat Anda merasa tidak nyaman Anda berikan tetangga Terus bagaimana Anda ini? Imbarinnya nasi busuk Kau berikan tetangga Anda yakini dulu Kalau itu tidak busuk Artinya makanannya mereka halal Anda makan Apalagi hadiahnya roti Apalagi roti juga belinya di pasar Sama-sama dengan kita Kuih-kuih yang diandiahkan kepada Anda Anda boleh memakannya Kemudian setelah Anda boleh memakannya Karena Anda boleh memakannya Anda pun boleh memberikan ke orang lain Tapi yang Anda tidak boleh makan Anda boleh, tidak boleh memberikan ke orang lain Berarti Anda kurang ajar Misalnya Anda tahu sembelahannya Ada pun masalah binatang sembelahan Anda harus waspada Kalau bisa Anda hindari Apalagi Anda tahu dia sering makan daging Babi yang tidak bisa dicucikan Yang lainnya Anda waspada urusan ini Tapi kalau Anda tahu bingkisannya itu pesen murni Pesennya di tetangga Anda Anda tahu Anda makan Tapi kalau urusan sembelahan Waspada Ikhtiat hati-hati Sebaiknya dihindari kalau urusan sembelahan Diterima yang baik Disembunyikan Jangan kelihatan Kasihkan lele Tapi jangan ngomong Mohon maaf Makanmu tak kasih lele Itu kurang ajar Anda nyakiti orang lain Anda terima Senangkan Karena mereka itu Memberikan ini adalah dalam rangka Bertetangga yang baik Jadi Anda datang Biasa mengucapkan selamat Makan yang Anda bawa pulang Kalau memang makanan halal Benar Anda makan Kalau ternyata yang meragukan Anda tinggalkan Selesai Hidup indah Dalam bertetangga Dan itulah yang diajar Koleh Nabi Biarpun dengan orang Yang berbeda agama dengan kita Non muslim disini adalah Ahli kitab Inna al-Yahudi wal-Nasorah Wallahu a'lam Bissawaab Al-Yahudi wal-Nasorah Al-Yahudi wal-Nasorah Al-Yahudi wal-Nasorah Yang Terima kasih telah menonton